Intro Hai, sahabat pelajaran 40, dimanapun kalian berada? Apa kabar semuanya? Sahabat pelajaran 40, kali ini bersama saya, Suriana, Buku SMP 40 Jakarta, akan menerangkan tentang objek IPA dan pengamatannya. Selamat menyaksikan. Materi IPA kali ini, Bapak akan membahas tentang objek IPA dan pengamatannya. Diharapkan setelah mempelajari materi ini, kalian dapat mengetahui informasi tentang penyelidikan di bidang IPA, bagian-bagian dari ilmu IPA, objek penyelidikan IPA, dan mengapa kalian harus belajar IPA. Sekarang, kita ke materi penyelidikan IPA. Penyelidikan IPA meliputi sejumlah proses, yaitu, yang pertama, pengamatan. Pengamatan menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antara aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Mengkomunikasikan hasil penyelidikan IPA baik secara lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Bagian-bagian IPA Yang pertama, Fisika, yaitu, ilmu yang mempelajari tentang aspek mendasar alam. Misalnya, materi, energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Yang kedua, Biologi, Biologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang sistem kehidupan makhluk hidup. Mulai dari makhluk hidup yang berukuran kecil sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Yang ketiga, Kimia. Kimia meliputi penyelidikan tentang penyusun dan perubahan suatu jam. Dan yang keempat, Dan yang keempat, Ilmu Bumi dan Antariksa, yaitu, ilmu yang mempelajari tentang asal-usul bumi, perkembangan, dan keadaan saat ini, bintang-bintang, planet-planet, dan berbagai benda langit lainnya. Objek pengamatan IPA Objek yang dilakukan dalam pengamatan IPA mulai dari hal-hal yang berukuran kecil, misalnya virus atau atom, hingga yang berukuran besar, misalnya bumi, atau alam semesta, atau jagad raya. Mengapa kita harus belajar IPA? Berikut alasannya. Yang pertama, dengan belajar IPA, kita dapat memahami berbagai hal di sekitar kita. Misalnya, mengapa matahari terbit dari timur. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, kamu bisa menentukan tanaman apa saja yang cocok ditanam di kebun kamu yang berada di kaki gunung. Alasan ketiga, dengan mempelajari IPA, kita dapat menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu bisa membuat penyaring air sederhana untuk membuatnya menjadi bersih. Dan alasan yang keempat, kalian bisa berpikir logis dan sistematis. Membuat, kita bisa terbiasa berpikir secara berurutan, dan menggunakan logika ilmiah dalam mengimpulkan sesuatu hal. Setelah menilai 4 terbit dari pembelajaran, sahabat pelajaran 40 biara akan dapat memahami tentang apa saja sih objek IPA dan pengamatannya.